Halo assalamualaikum sobat semua, semoga kalian sehat selalu ya, kali ini saya akan menceritakan asal-usul. Legenda hantu banyu penunggu sungai Musi Palembang yang masih bergetayangan. Sungai Musi tidak hanya menarik dipandang mata, daya tariknya sebagai ikon wisata di kota Palembang ternyata menyimpan misteri yang sampai sekarang masih lekat tentang cerita mistis mengenai hantu banyu. Hantu banyu merupakan sebutan warga kota Palembang untuk makhluk astral atau takasat mata yang menjadi penunggu sungai Musi. Sama seperti daerah lain yang memiliki cerita rakyat atau legenda, hantu banyu sampai saat ini masih menjadi salah satu cerita rakyat yang sering dituturkan orang tua kepada anaknya. Hantu banyu sendiri sosoknya diceritakan sebagai seorang perempuan yang sering muncul pada saat maghrib dan suka mengganggu masyarakat yang melintasi perairan sungai Musi. Sampai saat ini kebanyakan orang tua yang tinggal di pesisiran sungai sering melarang anaknya untuk bermain pada saat maghrib. Baliklah, jagang main sore-sore, harilah maghrib, gek digigit hantu banyu. Kira-kira begitulah kalimat yang sering dipakai orang tua untuk memanggil anaknya agar pulang saat bermain. Ada beberapa versi cerita mengenai hantu banyu. Ada yang mengatakan bahwa hantu banyu merupakan arwah penasaran dari korban kecelakaan kapal di sungai Musi. Ada juga cerita berkembang yang paling terkenal menyebut hantu banyu awalnya merupakan seorang putri raja. Dimana pada zaman dahulu, ada seorang putra mahkota kerajaan yang mengidap penyakit kulit. Diketahui penyakit kulit yang menyerang putra mahkota juga mengeluarkan aroma tak sedap dan amis. Berbagai cara tela dilakukan raja untuk menyembuhkan anaknya. Sampai suatu hari, penasehat kerajaan memberikan informasi bahwa penyakit sang putra mahkota bisa disembuhkan apabila putra mahkota dinikahkan dengan seorang gadis yang lahir tanpa ari-ari. Berita pun menyebar, sang raja segera membagikan selembaran untuk mencari gadis yang dimaksud. Pencarian dilakukan pihak kerajaan di seluruh penjuru, namun tidak berhasil menemukan gadis yang lahir tanpa ari-ari. Singkat cerita berita tersebut terdengar sampai ke negeri seberang. Dan ternyata raja dari negeri seberang memiliki anak perempuan sesuai dengan kriteria yang dicari oleh sang raja. Tentu saja hal tersebut, merupakan suatu awal yang baik bagi raja dari negeri seberang untuk menjodohkan anak perempuannya dengan putra mahkota. Hal tersebut ternyata bagian dari strategi ketamakan sang raja untuk memperluas daerah kekuasaannya. Sang putri pun, menolak perjodohan tersebut. Terlebih lagi ia mengetahui bahwa pangeran yang akan dijodohkan dengannya itu mempunyai penyakit kulit langkah yang hanya bisa disembuhkan jika dinikahkan dengan dirinya. Apa daya penolakan sang putri, tetap tidak menyurutkan keinginan sang ayah yang tetap ingin menikahkannya dengan putra mahkota. Tiba suatu saat sang putri bertemu dengan putra mahkota dan duduk berdekatan dalam tandu yang pikul para pengawal. Aroma busuk dan amis dari tubuh putra mahkota, membuat sang putri mual dan tidak kuat menciumnya. Akhirnya saat melintasi di sungai yang arusnya sangat deras, sang putri memutuskan untuk terjun ke dalam sungai. Semua anggota kerajaan panik menyusuri sepanjang sungai mencari sang putri, namun putri tidak berhasil ditemukan. Dari kisah itu dianalogikan bahwa hantu banyu jelmaan dari putri yang terjun ke dalam sungai. Dan pada saat arus sungai musideras mitosnya hantu banyu sering menampakkan dirinya. Penampakannya itu ditandai dengan munculnya aroma tak sedap dan amis di sekitar. Apapun itu versi ceritanya, cerita rakyat hantu banyu telah menjadi bagian yang melekat pada warga Palembang dalam mewarnai peradaban budaya. Itulah tadi secara singkat gambaran cerita mengenai hantu banyu, next cerita makhluk apalagi ya untuk digambarkan. Jika sobat tahu silahkan tulis di komentar, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!